Pada balapan sprint race MotoGP di Argentina dibuat terpukau oleh aksi pembalap dari KTM Red Bull Factory Racing, Brad Binder, start dari posisi 15, di tikungan pertama langsung masuk ke dalam barisan depan dan pada fase setengah balapan ia sudah posisi 1, dan bertahan hingga finish. Brad Binder telah membuat kemajuan yang baik dari ketidaknyamanan masalah lehernya yang membatasi beberapa potensinya di Portugal dan pebalap Afrika Selatan itu mendorong KTM RC-16 ke posisi ke-15 di kualifikasi setelah MotoGP mengalami kondisi grip yang rendah dan cuaca yang tidak stabil dengan hujan deras pada hari Sabtu. Francesco Guidotti, manajer tim KTM Red Bull Super, perlombaan yang luar biasa oleh Brad Dia memiliki awal yang luar biasa Sangat bersih dan tidak terlalu agresif Dia mengoper seperti seorang juara dan mempertahankan keunggulan di lap terakhir seperti singa Sayangnya untuk Jack dia masih kehilangan pegangan di awal balapan dan terjebak di grup tetapi kecepatannya bagus Kecepatan balapan sangat cepat untuk semua orang dan sulit untuk menyalik Kami berharap bisa lebih baik di kualifikasi Brad Binder, peringkat 15 di kualifikasi Peringkat 1 di screen Saya sedikit terkejut Awal yang luar biasa Saya menjadi sangat ketat di tikungan 1 Menahan garis dalam dan kemudian melepaskannya satu per satu Saya pikir jika saya bisa maju ke depan dan bertarung habis-habisan Maka mungkin saya bisa bertahan di sana dan rencananya berhasil Saya bisa mendengar pembalap lain di belakang saya mendekat Pada akhirnya kami tetap finish di posisi 1 Terima kasih kepada tim saya Langkah dari kemarin tidak nyata Motornya fantastis dan saya berharap untuk melihat bagaimana kami bisa mengatasinya besok Jack Miller Posisi 16 di kualifikasi Posisi 10 di sprint Saya banyak berjuang di awal balapan dan tampaknya menjadi lebih baik lab demi lab Dan pada lab ke enam saya mulai merasa lebih nyaman Saya bisa meningkat Saya berusaha sangat keras untuk mengejar Fabio Quartararo dan Jorge Martin di depan saya Dan saya membuat kemajuan di sana Saya pikir itu adalah pertama kalinya dalam karir saya bahwa saya berdoa untuk lebih banyak putaran daripada sebelumnya Brad menunjukkan motornya memiliki semua kemampuan Dia lolos satu posisi di depan saya di grid dan dia berhasil, itu pasti, saya tidak percaya Dia mengendarai balapan besar Motornya memiliki potensi besar dan saya bisa melakukan beberapa manuver yang layak dan menempatkannya di tempat yang saya inginkan Ini semua latihan untuk besok Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Media Sport ID untuk mendapat update terbaru Terima kasih telah menonton